Petugas lapas pemuda Madiun menggagalkan penyelundupan narkoba yang disembunyikan dalam sebuah kitab suci. Sepasang suami istri ditangkap petugas lapas pemuda kelas 2A Madiun saat hendak menyelundupkan sabu ke dalam lapas. Petugas curiga dengan barang bawaan pengunjung. Dari hasil pengkeledahan, diketahui kedua pelaku menyelundupkan hampir 15 gram sabu. Merusnya dengan menyelipkan dalam sebuah kitab suci. Keduanya kini telah diserahkan ke Polresta Madiun. Petugas kami memeriksa pengunjung berinisial PWG dan JS yang merupakan suami istri dan dilakukan pengelidahan secara intensif terhadap barang bawaan. Dan petugas menemukan kejanggalan atau kecurigaan dalam kitab suci yang dibawa yaitu Al-Quran. Dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif. Dan betul kecurigaan tersebut bahwasannya ada serbuk putih yang mencurigakan yang diduga narkotika jenis hampir sabu. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!